Meski hingga kini belum jelas kelanjutan kabar terkait akan kembalinya dipasarkannya Suzuki Swift dalam pasar otomotif di Indonesia. Baru-baru ini Suzuki kembali melakukan facelift terbaru pada hatchbacknya tersebut di Jepang. Membawa sejumlah perubahan, terungkap juga harga jual dari Swift terbaru tersebut. Banyak yang mengatakan kalau ubahan yang dilakukan pada Swift terbaru di Jepang tersebut hanya perubahan minor semata. Hal ini terkait dengan tidak begitu banyak perbedaan yang mencolok, bilas-kilas kita perhatikannya. Perubahan terutama terlihat di bagian depan, sebagaimana yang dilansir dalam otosia.com bahwa ubahan pada bumper depan, grill, serta desain velak yang digunakan. Untuk sisi belakang belum ada kabar yang menyebutkan ubahannya. Terlihat juga banyak pilihan warna yang ditawarkan oleh Suzuki pada Swift terbarunya tersebut. Sementara harganya sendiri terungkap bahwa Suzuki Swift facelift terbaru akan dibanderol mulai dari 1.377.200 yen Jepang, yang saat ini setara dengan 190 jutaan rupiah, hingga 2.140.600 yen Jepang, yang saat ini setara dengan 296 jutaan rupiah. Sepertinya masih kecil kemungkinan untuk Suzuki Swift, yang juga tersedia versi hybrid dengan daya baterai 0.3 kWh, sehingga bisa meningkatkan torsi sebesar 30 Nm untuk kembali mengaspal di Indonesia. Terlebih, generasi sebelum ini pun belum jelas kabarnya untuk dipasarkan di tanah air. Bagaimanakah menurut Anda? Silakan berikan opini Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum untuk video terbaru lainnya. Sekian, Hariwibo Channel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum jika belum jika belum jika sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.